Keliru ya itu kalau diberi PKB sekarang, WPKB ya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke-52 kalinya saya bicara. Di muka umum tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar-benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani gak membawa saya ke pengadilan sampai hari ini? Tidak berani. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong kok tanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam mama mereka? Nah, apain dendam mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu? Sudah memaafkan? Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Enggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Pernyataan ini agak bertentangan dengan kenyataan bahwa kelihatannya Gus Dur sama Pak Amin Rais sama Ibu Megawati akur-akur aja, rukun-rukun aja. Saya di dunia ini yang pantas, pemimpin di Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya apa itu? Tapi itu pun saya di raya masih ke sana. Masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya enggak punya musuh dong di Indonesia. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu, Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Nah, ya banyaklah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas.